Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebut kedutaan besar Republik Indonesia, KIF, dan KBRI Moskwa tidak pernah mendapat informasi mengenai warga negara Indonesia yang jadi tentara bayaran di Ukraina. Berdasarkan data lapor diri, jumlah WNI yang berada di Ukraina saat ini 55 orang, termasuk keluarga besar KBRI KIF, sebagian bekerja di organisasi internasional dan menikah dengan orang Ukraina. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Nugraha Gumilar, menegaskan tidak ada prajurit yang menjadi tentara bayaran di luar negeri. Mampes TNI buka suara soal klaim Rusia yang menyebut 10 WNI tergabung dalam tentara bayaran di Ukraina. Dalam pesan singkat kepada Kompas TV, Kapus Pen TNI memastikan tidak ada anggotanya yang terlibat atau menjadi tentara bayaran pada perang Rusia-Ukraina tersebut. Majen Nugraha Gumilar menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang TNI tidak ada aturan tentang tentara bayaran. Prajurit TNI profesional dalam melaksanakan tugas seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI dan tidak berpolitik praktis. Ini dia yang disampaikan oleh Kapus Pen TNI, Majen Nugraha Gumilar. Prajurit TNI tidak ada yang menjadi tentara bayaran di negara manapun. Tentara profesional-profesional melaksanakan tugasnya seperti yang diamanatkan Undang-Undang TNI dan tidak berpolitik praktis. Kita langsung kupas klaim Rusia terhadap Indonesia terkait dengan dugaan 10 WNI menjadi tentara bayaran Ukraina bersama dengan Bobi Adityo Rizal, di anggota Komisi 1 DPR Refraksi Partai Golkar. Selamat petang Pak Bobi. Selamat petang Mas Ibrahim. Baik. Pak Bobi, jadi bagaimana tanggapan Anda dari Komisi 1 ketika ada Kementerian Pertahanan Rusia yang mengklaim ada 10 WNI ikut dalam tentara bayaran Ukraina? Ya pertama, tentu kita perlu mekanisme check and recheck dan konfirmasi. Karena kita lihat juga dan informasinya bahwa yang sudah dirilis dan masuk di accountnya Russian Embassy juga sekarang sudah di-take down. Jadi paling utama mereka juga harus menyampaikan informasi berikut buktinya. Nah, siapa yang 10 orang WNI itu? Yang mana dapat infonya dari siapa? Karena setelah di-check dari Kemenlu juga dan juga dari TNI, tidak ada satupun yang terdaftar sebagai WNI yang menjadi tentara di sana. Nah, jadi sebenarnya lebih kepada mekanisme check and recheck sehingga hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia dan juga Indonesia dan Ukraina itu juga tidak terganggu. Untuk khusus-terkhusus pada kedutaan Rusia juga informasi tersebut harus didukung oleh buktinya. Itu yang paling utama supaya jangan terjadi salah persepsi dan juga membuat hubungan bilateral kedua negara juga menjadi tidak baik atas tuduhan-tuduhan yang belum tentu benar. Tapi sejauh ini sudah ada jawaban dari otoritas Rusia soal dugaan ini. Karena kan di Kementerian Pertahanan Rusia merilisnya cukup detail, bahkan Polandia terbesar gitu. Ya, tapi itu kan hanya angka. Seperti misalkan Polandia 3.000, mati 1.400. Di Perancis 390, mati 150. Ya, kalau dia sudah memiliki informasi tersebut, ya kita dari Kemenlu kan juga pasti perlu informasinya. Dan mereka kalau tidak menuduh, ya mereka sampaikan, eh ini loh ada warga kalian yang masuk di sini tinggal kita nanti kan akan cek. Tetapi kita lihat sekarang juga di accountnya Russian Embassy itu kan juga sudah di takedown dan tidak ada lagi sanggahan-sanggahan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh instansi kita. Termasuk dari Kemenlu. Apakah dengan men-take-down informasi dari Rusia Embassy itu cukup menyelesaikan persoalan ini? Atau perlu juga ada klarifikasi dari pihak Rusia agar hubungan ini tetap terjaga, tidak ada saling curiga, Pak Bobi? Ya, saya rasa itu yang terbaik ya. Jadi Kemenlu dan juga apalagi TNI tadi sudah disampaikan tidak pernah ada dari pihak kita pun dari dasar manifest yang ada di Ukraina itu tidak pernah ada yang menjadi tentara. Sehingga klarifikasi ini menurut saya menjadi penting agar jangan menjadi fitnah. Nah, itu yang paling utama. Dan saya rasa itu yang sudah dilakukan oleh pihak Kemenlu. Nah, bicara soal Kemenlu, sikapnya kita akan tampilkan kembali pertanyaan atau keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Saudara, kami memiliki informasinya. Ini dia karena KBRI Moskva dan juga di KIF. Ini dia, hingga saat ini KBRI KIF dan KBRI Moskow tidak pernah menerima informasi mengenai aktivitas WNI sebagai tentara bayaran. Perwakilan RI tengah melakukan penelusuran dan meminta informasi resmi mengenai hal ini. Sampai turun tangan ada penelusuran, Pak Bobi, dari Kemenlu. Jadi artinya ini perlu ada sesegera mungkin klarifikasi dari Rusia atau proaktif dari pemerintah sana? Atau seperti apa menurut Anda? Ini sudah betul. Yang dilakukan Kemenlu adalah pertama menginventarisir dulu siapa saja. Kalaupun ada ya. Karena kalaupun memang benar ada, berarti kan kita mengetahui ada WNI yang memiliki skill kombatan. Nah kalau ada skill kombatan bisa keluar dari Indonesia, ya kita mesti cek dulu. Jangan sampai nanti dia masuk ke Indonesia menjadi teroris malah. Nah ini yang kita perlu klarifikasi sehingga setelah informasinya jelas baru pemerintah memiliki tahapan-tahapan untuk penindak lanjutinya. Kalau sekarang kan hanya ya seperti cenderung menjadi fitnah. Karena kan kita tidak memiliki manifest ataupun data-data mengenai adanya WNI kita yang kesana memiliki skill kombatan apalagi menjadi tentara bayaran. Itu yang paling utama. Jadi sudah betul itu klarifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Cek dulu informasinya. Karena kalau betul ada berapa banyak dan itu memiliki skill kombatan yang menurut kami sangat berbahaya. Ini dengan adanya informasi yang seperti ini, masih sumir nih. Komisi 1 melihat ini akan menimbulkan spekulasi yang memperkeruh suasana di Rusia-Ukraina atau bagaimana? Impactnya kepada Indonesia seperti apa nanti? Ya pertama tentu kan dari kita harus memahami juga paling utama adalah secara prinsip memang kita tidak menyetujui segala bentuk penjajahan. Apakah itu Rusia dengan Ukraina itu kan kita tidak ingin ada aneksasi utamanya itu prinsip paling utama. Yang kedua kita kan tidak ikut dalam campur tangan dalam negeri kedua negara tersebut. Apalagi sampai mengirim tentara bayaran. Itu kedua yang harus perlu diklarifikasi. Dan ketiga, kalaupun itu ada, ya ini akan menjadi pertanyaan untuk kita pemenahan secara internal dan domestik. Sebagai yang pembina kekuatan pemiliki kemampuan kombatan itu hanya TNI satu-satunya, tidak ada yang lain. Tadi sudah disampaikan, sampai saat ini tidak ada. Nah jadi paling utama adalah kita cross-checking dulu dengan apa yang sudah diklaim Rusia bahwa ada WNI yang menjadi tentara bayaran. Jadi ada tiga hal itu yang perlu tindak lanjut. Kalau ada, kalau ada itu kita harus ada dikelola karena dia memiliki skill kombatan yang berbahaya. Kalaupun tidak ada, ya harus Rusia mengklarifikasi tuduhan-tuduhan tersebut. Karena kita tidak ikut di dalam intervensi diplomatik atau dalam negerinya mereka. Baik. Terima kasih Pak Bobi Ritio Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar yang menyampaikan pandangannya soal dugaan adanya 10 WNI yang terlibat atau ikut dalam tentara bayaran di Ukraina. Terima kasih Pak Bobi.